Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Julfikar Pada kesempatan kali ini Saya akan kembali mengajak teman-teman untuk belajar bersama Dan yang akan kita pelajari yaitu Cara menampilkan data yang ada dalam database Kedalam sebuah website dengan menggunakan PHP Baik, langsung saja kita awali belajar kali ini dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Semoga belajarnya lancar Selanjutnya kita buka browser kita Lalu kita buka localhost phpmyadmin Sebelumnya teman-teman harus sudah menginstall terlebih dahulu Sampai P Di sini saya sudah terinstall Jadi tinggal buka saja Ketik localhost Localhost phpmyadmin Nah, di sini kita akan membuat sebuah database terlebih dahulu Data-data yang akan kita tampilkan nantinya pada sebuah website Contoh, sekarang saya akan membuat sebuah database sekolah Di mana isinya adalah data-data siswa Oke, pertama kita klik database Nah, di sini create new database Kita ketikkan nama database yang akan kita buat Biasa kalau misalkan membuat sebuah database Diawali dengan kata db Sebagai penanda saja kalau memang ini itu adalah database Db sekolah Oke, langsung create Nah, di sini muncul database yang sudah kita buat Di sini sudah muncul Lalu kita klik di sini Di dalam database tentunya ada tabel-tabel yang nantinya akan saling berhubungan Namun sekarang kita membuat satu tabel saja dulu Namanya kita kasih tb siswa Karena seperti biasa Untuk membuat sebuah tabel Bagusnya itu diawali dengan nama tb gitu Biar kita bisa tahu kalau memang ini adalah sebuah tabel Kita kasih nama tb siswa Nanti isinya adalah data-data siswa Nah, ini kolom tabelnya ada berapa Kita akan membuat Satu kolom nomor Nomor Terus nama Terus nis Nama lengkap Jenis kelamin Alamat Sama Nomor telepon Jadi kita buat 6 dulu saja Sebagai latihan kita buat 6 dulu Nanti kalau sudah bisa Teman-teman bisa kembangin sendiri di rumah Bisa nambah-nambahin Tahir tanggal lahir Email atau Dan lain-lain gitu Oke, disini Pada kolom pertama kita kasih Nomor Nomor tipe datanya Integer Dan panjang maksimalnya Kita kasih 3 saja Agar dia Bertambah secara otomatis nomornya Kita klik Auto increment Auto increment Diklik Supaya dia bertambah otomatis Jadi ketika Kita ngasih angka 1 Dan selanjutnya Akan masuk angka 2 secara otomatis Oke Selanjutnya kita kasih Niche Niche ini kita kasih Integer saja Panjangnya 5 Selanjutnya Nama Nama siswa Tipe datanya Varchar Maksimal Huruf 25 Terserah teman-teman Mau kasih berapa maksimalnya 50 juga boleh Selanjutnya Nama siswa Terus Jenis kelamin Jenis kelamin Jenis Kelamin Jenis kelamin Kasih varchar Berapa ya 15 aja deh 15 Panjangnya Selanjutnya Jenis kelamin Alamat 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 siswa tentunya Kita kasih text aja Kita kasih 50 Selanjutnya Selanjutnya Alamat Terus Nomor telepon Telepon Kita kasih tipe datanya Varchar 15 aja Maksimal Oke lanjut Yaitu Save Untuk sementara Segini aja dulu Oke tabel Sudah Sukses kita buat Nih Tabel siswa Sekarang kita klik disini Ada no Ada nis Ada nama siswa Nis kelamin Alamat Telepon Oke Tabel sudah kita buat Sekarang kita tinggal Masukkan data-datanya Caranya Klik insert Insert Nah disini Nomor Nomor berhubung Dia auto increment Akan tersendiri Dengan sendirinya Jadi gak perlu diisi Nis Nis Kasih saja 308 14 Nama siswa Contohnya Adi Wicarno Jenis kelamin Laki Laki Alamat Jalan Raya Helet Desa Tanjung Sari No 1 Nomor telepon 089 665 775 885 Oke Kita go Nah Sudah sukses Coba kita lihat Muncul apa enggak Klik tabel siswa Nah Ini Nomor sudah terisikan Secara otomatis Angka 1 Walaupun tanpa diisi Karena Karena tadi Waktu kita membuat tabel File No Itu kita Dikasih auto increment Nisnya ini Nama siswa Dikarno Sekalian laki-laki Alamat WC Nama telepon Ini Oke lanjut Kita isi minimal 3 aja dulu Isi 3 aja dulu Sampai 3 Nis 308 15 Namanya Iwan Setiawan Jenis kelamin Laki-laki Alamat Jalan Sindang Haji Desa Tari Kolot No 13 Nomor telepon 087 665 765 865 Satu lagi Biar pas Tiga Sekalian Nisnya 0 308 16 Namanya Dila Dila Dahlia Jenis kelamin Perempuan Alamatnya Jalan Raya Lewimunding Desa Mirat Nomor telepon 08 5 3 2 4 3 4 5 6 7 8 Nomornya Bagus Lalu Kita Klik Do Coba kita Lihat Kita Bersiswa Tuh Sudah Munculkan Tiga Oke Untuk database Sudah kita Buat Sekarang Kita Membuat Websitenya Yang akan Menampilkan Database Ini Disini Kita akan Membuat Websitenya Dengan Menggunakan Notepad Plus Dengan Bahasa HTML CSS Serta Sedikit Aroma PHP Agar Semakin Enak Oke Disini Tampilan Notepad Plus Plus Masih Kosong Sekarang Kita Akan Isi Pertama Seperti Biasa HTML 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 Simpan Dulu Simpan Save Di PC Di 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 DC Sampai P HT Doc Kita Bikin Folier Baru Lagi Aja Namanya Sekolah Nah File Disipan Disini Kasih Saja Namanya Data PHP Save Nah Oke Selanjutnya Yaitu Biasa Head Kemudian Titel Kasih Judul 6 halaman web Data Siswa Halaman data Siswa Save Nah Lalu Body 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 Nah Dalam Body Ini Kita Kasih Judulnya Kasih H3 Aja Ketebalan Hurufnya Atau Bisa Hurufnya H3 Data Siswa Udah gitu Saja Nah Selanjutnya Kita membuat Tabel 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 Lalu Dalam Tabel Pastinya Ada Baris Dan Kolom Kita Membuat Baris Baris Pertama TR TR Dalam Baris Pertama Tentunya Ada Beberapa Kolom 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 Nya Samain Sama Kolom Tabis Tadi Tadi Ada Kolom Berapa Ada Kolom 6 6 Td Td Ini Untuk Kolom Ketama Untuk Nomor Kita Copy Copy Aja Kopas 2 3 4 5 6 Kolom Yang Kedua Itu Untuk Nis Yang Ketiga Nama Siswa Terus Yang Ke Empat Tadi Apa Jenis Kelamin Yang Kodean Kodean Seperti Apa Jadinya Kita Panggil Di Browser Kita Panggil Panggil Local Local Host Nama Folder Tadi Apa Nama Foldernya Sekolah Enter Data Nah Seperti Ini Sudara Sudara Tabel Yang Tadi Kita Buat Ada Nis Nama Siswa Jenis Kelamin Alamat Telepon Nah Nantinya Data Yang Ada Dalam Database Ini Akan Otomatis Muncul Disini Nah Gimana Caranya Ayo Lanjut Lagi Sekarang Kita Masuk Ke Notepad Notepad Plus Nah Selanjutnya Kita Buat Itu Dulu Apa Namanya Buat File Koneksi Dulu Ke Database Jadi Kalau Nggak Dikoneksi Ntar Nggak Bisa Tampil Klik New New Kita Disini Kita Mulai Menggunakan PHP Kita Beri Nama Variable Connect Connect MySQL Connect Buka Kurung Disini Localhost Teman-Teman Samain Aja Seperti Ini Route Username Rude Sekarang Password Kosong In Aja Lalu Sini Nama Database Apa Tadi Kita Membuat Database Apa DB Sekolah DB Sekolah Sekarang Kita Tanya Nih Udah Terkoneksi Apa Belum Kita Tanya Mana Mana If Kan Jika Connect Jika Connect Tampilkan Kata Ship Jika Tidak Connect Tampilkan Kata Hmm Coba Save Terus Kita Disini Kasih Nama Koneksi .php Oke Sip Sekarang Kita Coba Kita Panggil Di Browser Kita Panggil Di Browser File Koneksi Ini Kita Lihat Apa Yang Muncul Koneksi .php Enter Sip Berarti File Koneksi Tadi Kita Sudah Berhasil Terhubung Ke Database Serta MySQL Oke Kembalikan Lagi Ke Data Lanjut File Koneksi Sudah Kita Buat Pertanyaan Sudah Kita Ajukan Sekarang Kita Hapus Lagi Terima Kasih Sudah Menjawab Ini Hapus Lagi Aja Sudah Jadi Cukup Segini Aja Save File Koneksi File Koneksi Ini Kita Include Di Halaman Data Ini Di Include Jadi Halaman Ini Sudah Termasuk Ada File Koneksinya Caranya PHP PHP Include 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 Koneksi .php Save Oke Sekarang Kita Akan Menampilkan Data Nah Kita Buat Dulu Tempat Kita Buat Dulu Baris Buat Data Yang Akan Kita Tampilkan Kita Buat Dulu Baris Datanya Yang Tampilkan Di Bawah Nino Kita Kasih PHP Echo No Row Row No No Sebelumnya Kita Buat Dulu File PHP Untuk Menampilkannya Di Sini Sebelum Membuat Baris Nah Disini Kita Kasih Script Kasih Perintah Untuk Menampilkan Data Yang Ada Dalam Database Dengan Menangkan While While Jadi Selama Benar Dia akan Terus Lakukan Jadi Selama Database Yang ada Dalam Database Itu Ada Maka Munculkan Semua Kita Kasih Variable Juga Row Baris Terserah Teman-teman Mau kasih Variable Apa Kasih Itu Data Data My SQL Fat Array Nah Ini Query Oke Buka Save Sebelumnya Kita Panggil Dulu Bikin Query My SQL Query Con Select Tampilkan Semua Yang Ada Dalam Tabel Siswa Oke Tampilkan Semua Yang Ada Dalam Tabel Siswa Lalu While Munculkan Satu Persatu Query Ini Buka Kurung Save Ini Ganti Jangan Row Ini Data Eh Data Ini Jadi Sama Sama Yang Yang Ini Ini No Ini Nama Kolom Yang Ada Pada Database Jadi Database Kolom Kolom Disaruh Disini Ditaruh Nah Sekarang Ini PHP Echo Data Apa Apa tadi Nis 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 Selanjutnya Kopas Ajalah Biar Agak Cepetan Dikit Kopas With Pastel Pastel Lalu Pastel Lagi Lalu Hit Pastel Lagi Kemudian Pastel Lagi Nah Tinggal Nama 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 Ini Ganti Nama Namanya Tadi Habis Nis Apa Nama Siswa Jangan Lupa Nama Ini Harus Sama Nama Nama Kolom Yang Ada Pada Database Nama Siswa Jenis Kelamin Jenis Kelamin Terus Ini Apa Alamat Terus Ininya Apa Telepon Telepon Save Nah Sekarang Kita Tutup PHP Tutup PHP Tadi kan Ini Pembuka Kan Kurung Buka Belum Ditutup Nah Penutup Disini Penutup Disini Penutup Oke Save Dulu Kita Cek Ada Yang Kurang Belum Query Meskili Tampilkan Ini Oke While Tampilkan Ini Ini Tampilkan Terus Oke Sekarang Kita Ke Website Kita Lihat Ada Yang Error Apa Enggak Kita Refresh Nah Kan Teman Teman Muncul Semua Kan Apa Yang Ada Dalam Database Disini Muncul Semua Kedalam Sebuah Website Nah Seperti Inilah Jadi Teman Teman Nomernya 123 Tiga Nisnya Ini Namanya Ini 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 Sama Ini Nah Sudah Mengerti Syukurlah Kalau Sudah Kalau Belum Mengerti Bisa Tanyakan Langsung Atau Bisa Searching Searching Lagi Di Tempat Lain Barangkali Ada Yang Muda Dipahami Lagi Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Mungkin Hanya Ini Yang Saya Sampaikan Di Lain Waktu Saya Akan Memberikan Yang Lain Lagi Yang Lebih Enak Lagi Gitu Ya Ini Mah Segedar Belajar Tapi Belajarnya Ya Benar Benar Sungguh Sungguh Gitu Ya Semoga Bermanfaat Bagi Teman Teman Kalau Ada Yang Mau Ncoba Silahkan Coba Di rumah Masing Oke Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Kita Akhir Dengan Baca Alhamdulillah Saya Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh